Oke pemirsa kembali lagi bersama channel saya Miki Teknik Dalam video saya kali ini saya akan mengecek melakukan kulkas yang menggatkan ini kulkas LG saya rusak ini sama terbaik juga kalau diperhatikan disini semua masih normal tapi ini diperbaiki baru diperbaiki juga Oke ternyata tidak ada reaksi sama sekali Oh dia bunyi cek gitu dia membunyi tek ternyata ini masalahnya dia berbunyi suaranya ketek tapi ini tidak ada api tidak ada perut tapi musik matahari Oke ini perhatikan dengarkan suaranya ya ini saya ulangi jokan kembali ini masalahnya kalau dicokan seperti ini nah dia tidak ada suara tidak ada mesinnya tidak hidup nah jadi dia ada suara setek seperti itu jadi tadi kan ada suaranya setek itu tandanya rusak di bagian overload atau relay ini kita cabut kalau kita cabut ini cabut ini kita dengarkan aja ini sudah dicabut ini dengarkan ya nanti pasti ada suaranya lagi nanti ada ini kemungkinan dia kurang lebih satu menit pasti ada suaranya ya 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 suara kotak ampun mesinnya nggak hidup kemudian jelang beberapa saat bunyi cetek gitu pada bagian komponen mesinnya kita buka Oke jadi masalah seperti ini ini masalahnya diganti saja ini overload sama ini janti yang baru bawa contohnya boleh Nah ini kan jenis rilainya ini ada tiga soket kalau saya biasanya menggunakan satu soket saja karena ini pakai kapasitor jadi saya biasanya ini saya langsung menggunakan saja pakai pakai yang satu-satu relay jadi yang ini ini ada tiga ini warna merah merah cop dan biru Oke jadi ini saya biasanya kalau masalah seperti ini ini buka dulu Hai lep ini buka dulu ketiga ini ini pun sudah sudah pecah ini oke jadi ini kabelnya yang tadi satu untuk Neo perlahan tiga ini untuk ke Relais nah disini biasanya untuk mencobanya kalau mau mencobanya sebelum ini keras itu bakar belum kita beli tidak kita ganti ini yang dua ini kita bisa melangsungkannya jadi kita buka dulu disini di bagian kapasitor biasanya kalau sudah seperti ini saya tidak pakai kapasitor lagi tapi hanya memakai dua dua seperti kulkas yang lain jadi biasanya khusus merek LG dia memang menggunakan kapasitor seperti dua dua kapasitornya ini yang membuat ini sebenarnya fungsinya untuk menghemat arus listrik tapi ini sangat mudah rusak ya kameranya ada jatuh oke ini kita akan jadi apabila kita belum membeli yang komponen dua ini kita bisa melakukan langsungkan seperti ini jadi kita cokkan oke ini kita cokkan cokkan seperti ini ini jangan dicoba cara melangsungkan seperti ini kalau belum melihat video lengkapnya di video saya sebelumnya ini kita coba lihat tidak hidup juga tidak hidup hanya berapi-api saja ini selusinya adalah kita cabut jangan lupa kalau mencapai cabut ini 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 kita buka ini harus buka so kalau bawaannya mana ada pencil seperti ini kami lihat bawaan kemungkinan dia itu akan hidup ini banyak tanul obat bisa makanya ini tidak bisa obat buka saja harusnya dikurangi tidak terlalu kita buka saja buka kemudian dimana kita buka lagi yang dipahembusin di 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 ri ya wajib diperbaiki kalau anda yang mana ini yang di yang tidak hidup juga berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at juga dia kita coba potong di bagian inilah mungkin ini kita lihat dulu ya sempurna aja mencabut mula terbaik-baikin betul ke dalam betulnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton